Jatikopo Dan bersama-sama menerima berkat hari sabat bersama dengan kalian semua Pada sore hari ini kita masih melanjutkan dari judul mengikuti Yesus Kemarin malam kita sudah membahas ada empat jenis motivasi yang berbeda dalam mengikuti Yesus Tapi orang yang dapat mengikuti sampai akhir itu dengan tujuan untuk mendapatkan hidup yang kekal Mungkin dulunya kita demi mendapatkan kesembuhan Mungkin juga supaya kita dapat kenyang dalam kehidupan Atau mungkin kita ingin melihat munji zat Semua hal ini tidak apa-apa Tapi dalam kita mengikuti Yesus Kita harus mengikuti Yesus karena menginginkan hidup yang kekal Ini barulah hal yang paling penting dalam mengikuti Yesus Dalam kehidupan rohani kita Tidak ada hal yang lebih penting daripada hidup kekal Karena hidup manusia di dunia beberapa tahun saja sudah lewat Karena itu kita harus menukar kehidupan kita yang sementara di dunia Untuk mendapatkan hidup kekal nanti Itu lah kenapa ketika Tuhan Yesus sudah memberitahukan hal ini Banyak orang-orang akhirnya meninggalkannya Tapi dua belas murid Yesus tetap berada di sisinya tidak pergi Karena mereka mengikuti Yesus untuk hidup yang kekal Mereka tahu apa yang paling penting dalam Tujuan paling penting dalam mengikuti Yesus Karena mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan hidup yang kekal Tentu saja kita sebagai orang yang mengikuti Yesus juga harus memiliki tujuan ini Barulah kita bisa dapat mengikutiNya sampai akhir Dan tidak akan karena menghadapi hal-hal tertentu Akhirnya kita meninggalkan Yesus Dan jika kita meninggalkan Yesus Dan jika kita meninggalkan Yesus Kita tidak akan dapat menerima hidup yang kekal itu Nah, setiap hari ini kita akan sama-sama membahas bagaimana cara mengikuti Yesus Kita sama-sama lihat 1 Petrus 1 Petrus 2 ayat 21 1 Petrus 2 ayat 21 Sebab untuk itulah kamu dipanggil Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu Dan telah meninggalkan teladan bagimu Supaya kamu mengikuti jejaknya Di sini dikatakan Kristus telah meninggalkan teladan Tujuan Tuhan Yesus meninggalkan teladan Tujuan Tuhan Yesus meninggalkan teladan Tujuannya adalah supaya kita bisa mengikuti jejaknya Artinya bagaimana caranya supaya kita mengikuti Yesus Artinya ketika jejak Tuhan Yesus ini berjalan menuju kemana Kita pun juga harus mengikuti jejaknya menuju jalan itu Jadi sebenarnya jejak Tuhan Yesus ini menuju kemana Hari ini kita akan seturut dengan apa yang dikatakan Alkitab Untuk mengetahui sebenarnya kemana arah jejak Tuhan Yesus ini Kita akan sama-sama lihat Lukas pasal 2 Lukas 2 ayat 41 sampai 46 Lukas 2 ayat 41 sampai 46 Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya pasca Ketika Yesus telah berumur 12 tahun Pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu Sehabis hari-hari perayaan itu Ketika mereka berjalan pulang Tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya Lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka Karena mereka tidak menemukan dia Kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia 46 Sesudah tiga hari mereka menemukan dia di dalam baik Allah Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama Sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka Ini adalah jejak kaki Yesus Tujuan jejak kaki Yesus yang pertama Yaitu ketika ia berumur 12 tahun Saat itu hari raya pasca dan orang tua Yesus mengajaknya ke Yerusalem Dan itu dikatakan ia ke sana seperti yang lazim pada hari raya itu Dan ia pergi ke sana itu penuh Jadi主 Yesus他第一个脚中圣经所记载的 Jadi Alkitab mencatatkan Langkah pertama Yesus adalah ke Yerusalem pada hari raya pasca Yaitu menuju baik suci Tuhan Menuju Yerusalem Menuju Yerusalem Hari ini kita mau mengikuti Yesus Kita harus seperti Tuhan Yesus 走进圣殿 Yaitu masuk menuju baik Allah Di mana itu baik Allah Sambil adalah tempat di mana kita menyembah Tuhan Sambil adalah tempat di mana kita melakukan penyembahan kepada Tuhan Dan di tempat itu kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan Sambil adalah tempat yang harus di tuju oleh manusia Dan di mana manusia harus menyembah Tuhan 就 kami今天来讲 Yaitu pada zaman ini 教会就是神的殿 Itulah gereja Jadi kalau kita ingin mengikuti Tuhan Maka jejak pertama kita adalah Masuk ke dalam gereja Kalau pada langkah awal pertama ini Tidak bisa mengikuti Yesus Maka langkah-langkah selanjutnya Kita akan semakin tidak dapat mengikuti Yesus Dan langkah kita dalam mengikuti Yesus Itu jadi tidak ada artinya Jadi orang yang mengikuti Yesus Kita harus bersama-sama dengan Tuhan Mengikutinya masuk ke dalam baik Allah Masuk ke dalam gereja yang menyembah Tuhan Inilah orang yang mengikuti Yesus Langkah awalnya menuju gereja Sekarang kita lihat beberapa jemaat Mereka menyatakan bahwa Saya mengikuti Yesus Tapi mereka tidak dapat untuk mengikuti Yesus Masuk ke dalam baik suci Tuhan Bahkan langkah pertama saja Itu tidak mampu Maka langkah berikutnya kita tidak perlu Jadi orang yang ingin mengikuti Yesus Jadi orang yang ingin mengikuti Yesus Kita harus mengikuti Yesus Masuk ke dalam baik Allah Kita datang ke sini untuk menyembah Tuhan Dan Yesus itu seturut dengan peraturan Masuk ke dalam baik suci Kita sekarang masuk ke dalam gereja Juga harus mengikuti peraturan Artinya adalah hal-hal yang ditetapkan oleh gereja Kita ada kebaktian malam Kita juga ada kebaktian sabbat Itu seperti bangsa Yahudi memberikan peraturan Kapan harus datang ke baik Allah Untuk melakukan penyembahan Kenapa Yesus masuk ke dalam baik Allah Karena Yesus juga manusia Karena manusia Maka harus mengikuti peraturan Jadi dia juga masuk ke dalam baik Allah Kita semua juga manusia Kita semua juga manusia Karena itu kita mengikuti Yesus Kita mau masuk ke dalam baik Allah Untuk menyembah Tuhan Dan kita seturut dengan peraturan Tuhan Ini adalah langkah pertama Dalam mengikuti Yesus Yesus tidak hanya masuk ke dalam baik Allah Sengkel juga mengatakan bahwa Dia bukan hanya masuk lalu pergi Tapi dia melakukan hari raya itu penuh di sana Dia sudah mengikuti Dia ke baik Allah itu penuh mengikuti hari raya Kita banyak orang Walaupun kita masuk Tapi tidak bersedia Untuk mengikutinya sampai penuh Ada yang penting saya ada datang Yesus不是这样 Tapi Yesus tidak seperti itu Dia mengikuti hari raya ini sampai penuh Bukan berarti Oh, pokoknya saya ada datang ke baik Allah Demi Pasca habis itu pergi Dan mencari berbagai alasan Oh, saya sangat sibuk Aduh, aku capek Saya ada banyak hal-hal yang harus dilakukan Hal-hal ini hanyalah alasan Dalam tidak mengikuti hari raya secara penuh Ini sudah ditetapkan Kita tidak menyembah Tuhan Sesuai dengan perintah Tuhan Jika kita menyembah Tuhan Dengan pengertian kita pribadi Maka itu akan menjadi sia-sia Jadi orang yang mengikuti Yesus Dia harus mengikuti Jejak kaki Yesus Masuk ke dalam Yerusalem Dan masuk ke baik suci Tuhan Dan itu sesuai dengan peraturan Dan mengikuti perayaan itu dengan penuh Itulah yang dikatakan Mengikuti Yesus Jika kita mengikuti Pemikiran kita pribadi Dalam mengikuti Yesus Itu bukan mengikuti Yesus Itu artinya kita berjalan Mengikuti pengertian kita sendiri Maka kita bukanlah mengikuti Yesus Sampai di ayat ke-46 Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Sampai di ayat Allah Dikatakan Tuhan Yesus duduk Dan sambil mengajukan pertanyaan Sambil mendengarkan Dia除了进到圣殿 Jika kita berjalan Jadi selain dia masuk ke baik suci Tuhan Untuk menyembah Tuhan Masih ada satu hal yang sangat penting lagi Yaitu dia duduk di tengah tengah alim ulama Sambil mendengarkan Sambil mengajukan pertanyaan Jadi dia sangat mempentingkan Kebenaran firman Tuhan Karena hanya dengan kebenaran Kita dapat mendapatkan kebebasan Kita semua sudah Berlenggu oleh dosa Dosa membuat kita Tidak bebas Dan hal apa yang bisa membuat kita bebas Yaitu dengan lepas dari dosa Tuhan Yesus mengatakan Kebenaran membuat kita mendapatkan kebebasan Jadi ketika kita masuk ke dalam baik suci Kita harus mengejar kebenaran Kita harus mengejar kebenaran Kita harus mengenal kebenaran Dan juga masuk di dalam kebenaran Barulah kehidupan rohani kita semakin ada nilainya Dan kita bisa tahu dengan cara apa Kita dapat terus mengikuti Yesus Karena itu kebenaran adalah hal yang sangat penting Banyak orang Walaupun di dalam gereja Tapi mereka sebenarnya tidak mengerti kebenaran Saya pendeta pernah melihat sebuah cerita Pada suatu kebaktian prathama Ada seorang guru yang sedang mengajar dengan serius Jadi guru ini menceritakan Kisah mengenai Yeriko Jadi guru ini sangat pintar dalam bercerita Dan dia menceritakan kisah itu dengan sangat indah Sehingga murid-muridnya juga mendengarkan dengan sangat serius Tapi di sana ada satu murid namanya Xiaoming Tapi si Xiaoming ini ketiduran Semua orang mendengarkan dengan serius Tapi kenapa Xiaoming bisa sampai tertidur Jadi guru ini membangunkan Xiaoming Xiaoming, Xiaoming,你站起来 Xiaoming, ayo, beri 你为什么打瞌睡啊 Kok kamu tertiduran? Wah,这个 Xiaoming被叫起来,很紧张啊 Ayah,我在睡觉被老師看到了 Waduh, aku ketiduran, terus ketahuan Jadi guru ini melihat dia Jadi gedeg-degan, grogi, jadi dihibur Xiaoming,你不用害怕 Xiaoming, gak usah takut Jadi guru Atau miss mungkin Akan menanyakan satu pertanyaan kepada kamu Kalau kamu bisa jawab Kamu boleh duduk lagi Jadi guru ini bertanya Xiaoming, Xiaoming Yeriko Bagaimana menara Yeriko ini bisa roboh? Harusnya kita semua disini juga tahu ya Tapi apa yang Xiaoming katakan Dia bilang Guru, itu bukan aku Kok yang merobohkannya bukan aku Wah,这个老師吓一跳啊 Jadi guru ini juga kaget 你这么有力量 能够把 Yeriko Apakah kamu sekuat itu bisa merobohkan Yeriko 我从刚开始 一直讲 讲到现在 你都没在听 Jadi artinya kamu itu dari saya cerita kanal ini dari Allah sampai akhir kamu gak ada denger sama sekali Jadi guru ini juga sedih Akhirnya guru ini mencari orang tua dari Xiaoming untuk ngobrol Setelah kelas selesai Jadi mamanya itu menjemput Xiaoming ini Jadi guru ini juga cepat cepat 就把这件事情 告诉他妈妈 哇,他妈妈很生气啊 哎呀,我这个 Xiaoming 这个孩子怎么可以这样呢 aduh, Xiaoming ini anak aku kenapa bisa seperti ini 没有一分钟 tidak sampai satu menit 哎,这个妈妈 想一想不对啊 妈妈 ini juga berpikir lagi eh, gak juga 他就跟老师说 akhirnya dia bilang ke gurunya 老师 我们 Xiaoming 是比较 顽皮没有错 memang Xiaoming kami itu lebih nakal 但是我们家 Xiaoming 他不会说谎 tapi si Xiaoming ini gak bakal gak bakal berbohong 他说 Yeriko 不是他弄到的 应该就不是他弄到的 jadi妈妈 ini bilang kalau si Xiaoming ini bilang kalau Yeriko itu bukan dia yang merobohkannya itu harusnya sebuah sesuatu yang benar gak mungkin anak saya merobohkannya jadi orang tua ini bilang ke gurunya jadi guru tolong diperiksa lagi harusnya bukan anak saya kok yang merobohkan jadi sebenarnya siapa tuh murid yang mana yang merobohkannya harusnya bukan Xiaoming saya 哇,这个老师 差一点就倒下来了 jadi guru ini hampir pingsan 怎么办 aduh, gimana dong mamanya yang我再去查看看 到底是谁弄到的 jadi mamanya mengharapkan si guru ini mencari tahu siapa yang merobohkan Yeriko eh,怎么可以呢 bagaimana bisa 我一定要去 找他爸爸谈 oke, kalau gitu saya cari papahnya saja 有一天 少年班访问 jadi waktu itu ada besuk di kelas pertama itu dia就专程到 他家去 jadi guru ini sengaja basuh ke rumah si Xiaoming 他的爸爸 也在家 saat itu papahnya ada di rumah wah,这个老师 很高兴 终于遇到 他爸爸 jadi guru ini sangat senang karena berhasil bertemu dengan papahnya Xiaoming jadi akhirnya si guru ini ceritain hal yang tadi itu kepada papahnya 他爸爸 更生气 papahnya ini lebih marah lagi 就往桌上 一拍 很大声的 拍下去 吓一跳 jadi akhirnya papahnya ini memukul meja sampai semua orang kaget kemudian menepuk-nepuk dadanya 向老师 保证 dia kayak confirm ke gurunya ini eh,老师 你放心 guru tenang saja 我一定会 好好地 去查查看 saya pasti akan teliti lebih jauh siapa yang merobohkan Yeriko 我会 给老师 一个交代 saya pasti akan memberikan jawaban kepada guru 这个老师 真的 倒了 dan guru itu sunggu-sunggu pingsan 他还 要去 查 si papah ini masih pengen menyelidiki siapa yang merobohkan Yeriko 我看 他家 全部 都 倒光 jadi semua yang di keluarga itu sungguh robo semuanya 一个 Yeriko 成 倒 他的 孩子 不知道 他的 妈妈 不知道 他的 爸爸 也 不知道 你说 这个 信仰 会 存在 吗 所以 这个 老师 很 伤心 但是 话 要说 回来 如果 这个 小名 是你的 孩子 谁 最糊 谁 最糊 我们当 父母的 因为 他不懂 我 自己 也不懂 因为 我们 不在意 神的 道理 我们 没有 跟随 耶稣 的 脚中 进到 圣殿 里面 来 一面 听 一面 问 要 认识 神的 道理 所以 我们 就成了 一个 信仰 当中 的 糊涂 人 虽然 有 信仰 但是 不知 信仰 为何物 知道要 跟随 耶稣 但却 不知道 怎么 跟随 耶稣 这是 很可惜 一件事 所以 一个 跟随 耶稣 的人 第一个 要 进到 圣殿 里面 然后 在 圣殿 当中 明白 这是 圣经 当中 所 记载 耶稣 所行的 第一个 地方 我们 看 Yohanes 12 Sekarang kita lihat Yohanes 12 Yohanes 12 ayat 1 Ayat 6 6 6 sebelum Pascha Yesus datang ke Bethania tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati disini juga mencatatkan Tuhan Yesus datang ke sebuah tempat tempat ini dinamakan Bethania dan bagian Alkitab ini menyatakan dengan jelas bahwa itu adalah tempat dimana Lazarus yang dibangkitkan Yesus itu tinggal kalau kita baca di Markus 14 disitu juga dikatakan masih ada satu orang kusta bernama Simon jadi bisa kita pahami bahwa yang tinggal di Bethania ini banyak sekali orang yang sangat kasihan itu pun yang dimaksud dengan Bethania jadi Bethania itu artinya adalah rumah yang susulitan apa maksud ini 就是 有一些 人 他 没有 办法 因为 生活 苦 没有 办法 在 城里面 生活 artinya bahwa banyak orang karena kehidupannya susah mereka tidak bisa tinggal di dalam kota itu jadi mereka 只好 搬 到 城 外 jadi akhirnya mereka pindah ke luar kota ada orang sakit kusta dia tidak bisa dekat dengan orang lain jadi secara tidak langsung dia diusir untuk keluar dari kota itu orang 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 adalah maktuk sosial jadi 被赶 出来 或者 自己 出来 的人 就 一起 居住 在 一个 地方 kalau orang orang itu mereka berkelompok 好像 现在 的 难民 所住 的 地方 itu seperti tempat di mana apa orang orang yang apa si dari Myanmar akhirnya mereka punya tempat persinggahan sendiri dan mereka biasanya makin lama makin banyak orang ada orang yang lewat di daerah itu dan mereka bertanya itu yang banyak orang berkumpul itu tempat apa ya awalnya tempat itu tidak exist jadi tidak ada namanya juga 但是 可憐 的人 越 住 越 多 jadi akhirnya disebut tempat di mana orang yang kasihan tinggal itu menjadi nama Betania jadi itulah asal usul nama Betania tempat di mana orang yang kasihan tinggal kita pikir betania itu indah nah di sana orang yang kasihan ada orang sakit ada orang yang ke hidup annya susah mereka tidak bisa hidup di dalam kota dan akhirnya di luar kota itu akhirnya tinggal di Betania jika mereka semakin lama semakin banyak menjadi sebuah kota yang disebut Betania nah kita yang kita lihat 12 di di Yohannes 12 Tuhan Yesus datang ke Betania dan di Alkitab di cahpatkan setidaknya ada tiga kali Yesus datang ke Betania Yesus 传 云 三 年 很 忙 de 在 各 传 福音 dan Yesus 至少 一年 一次 tetapi setidaknya setahun sekali Ia akan singgah ke Betania 可见 Yesus 很 重视 这个 地方 artinya Tuhan Yesus sangat mementingkan tempat ini Yesus 很 重视 困苦 的人 Tuhan sangat mementingkan orang orang yang kasihan 我们 今天 是 跟随 Yesus 的人 kita sekarang orang yang mengikuti Yesus 我们 要 看重 那些 困苦 的人 kita pun harus mementingkan orang orang yang kesulitan 有 些 人 生活 困苦 ada orang yang dalam kehidupan yang sehari hari 有 些 人 落 在 病 当中 ada orang sakit 所以 他 很 困苦 有 些 人 是 心 困 苦 但是 我们 跟随 Yesus 我们 要 走 到 那个 地方 因为 我们 到 那个 地方 让 他的 困苦 得到 解决 好像 Yesus 走 到 伯大 你 让 马 到 一家 的 困苦 让 拉撒 入 火 Yesus 走 到 伯大 你 Yesus masuk ke Bethania 让 长 大 马 风 的 西门 得到 结征 因为 那个 地方 很 需要 因为 tempat itu sangat membutuhkan hal itu karena tempat itu sangat membutuhkan Yesus Tentu saja Tuhan Yesus juga harus masuk ke tempat yang membutuhkannya sekarang kita mengabarkan Injil Yesus kita pun harus masuk ke dalam tempat yang membutuhkan Yesus 只要 我们 进 到 那个 地方 把 Yesus 的 恩典 带进 去 misalkan kita masuk ke sana dan membawa anugerah keselamatan Tuhan Yesus kebutuhan yang ada di tempat itu Tuhan Yesus akan penuhi sehingga mereka bisa sama-sama datang ke dalam gereja dan bisa menerima kasih anugerah Tuhan suatu kali pendeta membantu KKR KKR dan KPI di sebuah gereja pendeta setempat bilang dia mengatakan besok kita akan pergi mengunjungi seorang simpatisan simpatisan ini sangat kasihan jadi dalam hati saya saya berpikir kasihan mungkin berarti kehidupannya susah atau dia sakit jadi dalam pikiran pendeta ketika disebutkan hal itu berpikir seperti itu tapi besoknya itu kemudian 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 si pendeta ini menyetir untuk membawa ke rumah si simpatisan ini dia 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 tidak sampai kemudian 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 jadi pendeta yang lagi ke pendeta tersebut bukan kita mau mengunjungi seorang jemaat yang sangat kasihan jadi kita harus pergi kita sedang dalam perjalanan ke sana tapi kenapa kita masuk ke dalam pusat kota dia juga harus住在里面 dia juga harus di pusat kota 住在城里面 怎么会可憐 tapi pendeta juga tidak tanya 我心里就觉得 怎么会可憐 tapi hanya di dalam hati berpikir kenapa yang tinggal di pusat kota sangat kasihan sampai sekitar 10 menit akhirnya sampai wah,这个门好大 wah, pintunya saja sangat besar yang kita mau kunjungi itu tinggal di dalam iyalah, tinggal di dalam kalau tidak bagaimana kita datang ke sini apakah dia pembantu di rumah itu bukan, dia adalah nyonya wah,这个房子这么大 wah, rumahnya saja besar sekali dia juga di pusat kota ini hanya rumah yang dimiliki oleh orang kaya tapi pendeta juga tidak bertanya hanya berpikir dalam hati 然后这个传道 就按门铃 akhirnya pendeta ini menekan bell 按了门铃 之后 大概有一分钟的时间 kira-kira satu menit kemudian ada seorang pembantu yang membukakan pintu wah,我一看 从大门到他们家的 那个里面的房子 还有一段路 中间有花园 jadi ketika dibukakan pintu saya lihat wah, dari gerbang tadi sampai pintu rumah mereka itu masih ada jalan perlu jalan dulu karena ada taman-taman 那个用人 是从里面 走出来开门的 jadi si pembantu tadi kami menunggu satu menit itu pembantu tadi jalan dari rumah itu menunggu gerbang 我就更好奇 jadi saya semakin bertanya-tanya 我看不出 他可怜在哪里 saya belum bisa lihat kasihannya di mana 在那个地方 我觉得我比较可怜 saya lihat di tempat itu saya yang paling kasihan 他没有 kasihan 他住得那么好 怎么 kasihan mereka tidak ada kasihan mereka tinggal di tempat yang begitu nyaman 但是我也没有问 tapi saya juga tidak tanya 我就走啊走啊走 走到 他们家的客厅 jadi jalan 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 sampai ke ruang tamu 然后坐下来 jadi duduk di sana 那个女主人 就是所谓 那个木道朋友 就从房间里面 走出来了 穿得很漂亮的衣服 但是我看她的脸 我就知道 她是一个可怜人 为什么呢 她面上戴着 非常忧愁的脸 很忧愁的脸 你们有吃过苦瓜吗 她的脸就好像 苦瓜脸一样 苦瓜 穿那么漂亮 所以她 bajunya sangat indah 住那么好的 房子 dan tinggal di rumah yang begitu indah 那么有钱 怎么脸这么忧愁啊 她从来没有笑过 她坐在我们前面 那个时候我才知道 哎呀她真的是个可怜人啊 她物质 很丰富 segala materinya dia itu begitu berlebih 内心很忧愁 我就不客气的问她 我说你为什么不快乐 她一直看我 她本来可能会问我 你怎么知道 但是后来她没问 她大概停了三十秒钟 没有讲话 所以她 tidak berkata-kata sekitar setengah menit 后来她就跟我们讲 如果你只有 这么漂亮的房子 但是没有爱 那你也不会觉得快乐 后来我才知道 她先生是 上市公司的老板 上市公司的老板 非常有钱 但是因为有钱 所以她外面有很多老婆 这个是她的 正式的老婆 正式的太太 所以她 只有她一个人 守住这么大的一个房子 所以 她内心非常的忧愁 这真的是一个 忧愁困的人 她住在哪里 她不是住在豪宅里 她是住在伯大尼 我们今天去的是 不是豪宅 是伯大尼 所以我们就开始 唱赞美诗了 教她唱诗啊 越唱越大声啊 她那个苦瓜变西瓜 因为苦的变甜的啊 她终于有笑容 她终于有笑容了 我们为她祷告 西瓜变甜瓜 dari semangka menjadi 很喜乐 她 sangat bahagia 感谢主 她说 哎呀你们这个诗 是什么诗啊 怎么那么好 我说不是诗好 是主耶稣好 但是主耶稣带领我们 圣灵运行带领我们 让你借着这个诗歌的力量 从忧愁当中 变成喜乐啊 你要到教会来 大家弟兄姐妹 为你祷告 一个礼拜的时间过去了 然后 seminggu kemudian lewat 经过大概半年 那个珠穆传道打电话给我 她说 王传道 我跟你讲一个好消息 那个姐妹受洗了 你要不要来看看她 我又经过两个月 我安排一个安息日 特别去那边领会 所以我 secara special mengatur agar hari sabbat pada saat dia dibaptis itu 我就是要去看看她 看看她 supaya bisa melihat si saudari ini 去的时候 看不到人啊 但是 ketika saya datang kok tidak bisa melihat她 人跑到哪里去了 kemana dia 因为她一大早 就跑到厨房去了 厨房 厨房的地方 karena dia pagi-pagi sendiri sudah pergi ke tempat yang untuk memasak dia di sana sedang membasus sayur 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 跟地中姐妹很快乐 dan dia interakci-nya sangat bahagia dengan saudara saudari ini 我们十点聚会嘛 九点半到啦 kami ke baktian jam sepuluh jam setangah sepuluh dia sudah datang dia sudah datang ke aula untuk mulai berdoa 十点就开始聚会 pada jam sepuluh mulai ke baktian oh 机会到十一点多 sampai sebelas lewat dia kembali lagi ke dapur untuk membantu saudara-saudari yang lain dia sungguh berbahagia kemudian pendeta datang bertanya pada dia kenapa kau akhir-akhir ini begitu bahagia 先生回来了吗 apakah suami kamu sudah kembali dia bilang enggak 那你为什么那么快乐 terus kenapa kamu bahagia 我不知道 enggak tahu juga 我就是很喜乐 poknya bahagia aja 我想因为是 主耶稣给我喜乐 mungkin karena Tuhan Yesus yang memberikan saya bahagia Tuhan Yesus datang ke rumah saya 虽然环境没有改变 但是我的心境改变 tapi yang di dalam hati saya situasinya berubah Tuhan Yesus memenuhi kekosongan hati saya karena itu dia di dalam hatinya sungguh berbahagia 所以伯大你 不一定是 物质上缺乏的人 jadi bethania itu bukan hanya melulu tentang materi 心灵上缺乏的人 也一大堆 banyak juga orang yang secara rohaninya secara jiwanya itu berusaha dan kita mengikuti Yesus kita harus ke sana ke rumah orang-orang yang membutuhkan mungkin dia sakit mungkin perlu kita perhatikan kita ke rumahnya berdoa untuknya mungkin dia mengalami kecelakaan mungkin dia butuh bantuan dari orang lain kita datang ke rumahnya 或许他心灵空虚 mungkin jiwanya dia kosong 希望我們的支持 mungkin dia butuh support kita pun harus mempentingkan tempat ini kita bawa masuk kasih anugerah Tuhan Yesus ke dalam orang yang membutuhkan sehingga mereka dapat merasakan juga anugerah dari Tuhan kita lihat ke Matius 26 Matius 26 ayat 36 maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani lalu ia berkata kepada murid-muridnya duduklah disini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa disini juga dicatatkan Tuhan Yesus pergi ke sebuah tempat tempat ini dinamai Getsemani ah Jisus 为什么 到这个地方 kenapa Tuhan Yesus ke Getsemani 因为他知道 自己要 为世人的罪 被钉死 在十字架上 就肉体上 来说 这是一件 难能承受 的痛苦 ini adalah kesulitan yang sangat susah untuk ditanggung jadi Tuhan Yesus pun memiliki kesulitannya sendiri 但是他 没有办法 从人那边 得到帮助 tapi ia tidak dapat mendapatkan bantuan dari manusia 这个时候 他怎么办 jadi apa yang harus dia lakukan dia masuk ke Getsemani dan dia berdoa pada Tuhan di dalam Getsemani 因此 我们 在信仰 当中 我们 也会 遇到 自己 无能 为力 的时候 我们 也许 想请 弟兄 姐妹 帮忙 但是 他 没有办法 帮忙 我们 就好像 主耶稣 要求 他的三个 爱徒 为他 一起 进行 祷告 他们 怎么 敢说 不要 呢 但是 为什么 睡着了 因为 他是人 人 有人的 转弱 不是他们 不愿意 所以 所以 耶稣 说 你们 心灵 固然愿意 心灵 固然愿意 但是 肉体 却转弱了 每个人都 一样 所以当你的 困难 没有人 帮助你的时候 不是人 不帮助你 所以 kadang-kadang ketika tidak ada 人 membantu kita bukan berarti tidak ada orang yang ingin membantu kita 就好像 这三个 门徒 一样 他们 想跟 耶稣 一起 进行 祷告 mereka juga ingin berjaga-jaga bukan berpuasa maaf berjaga-jaga dan berdoa dengan 耶稣 但是 他们 做不大 这就是 人的软弱 inilah kelemahan manusia 耶稣 遇到 这些 状况 的时候 他 选择了 进 克西マ尼 在克西マ尼 向神 祷告 主耶稣 祷告三次 三次 耶稣 所讲的话 都是一样 求神 能够让 这个 苦悲 离开他 但是 不要 照我的 意思 要照 你的 意思 人有 人的 想法 但是 神有 神的 做法 我们 祷告的 内容 就是要 让我们 自己 认同 神 而不是 要 强求 神 要按照 我们的 意思 成全 不 祷告 祷告 完了 所以 setelah 祷告 结束 圣经就 记着说 有天使 跟祂 同在 祷告完了 他还是要去 定十字架 但是 不一样的 地方 是什么 祷告 以前 耶稣 软弱 祷告 以后 耶稣 刚强 所以 克西 马尼 这个地方 很重要 我们 今天 跟随 耶稣 就是要 进到 克西 马尼 我们 常常会 遇到 自己 无能 为力 的时候 也许你 遇到 病痛 也许你 面对 人生 的 抉择 自己 没有 办法 胜过 那我们 就要跟随 耶稣 要走入 克西 马尼 在那里 尽情的 向神 祷告 但是 我们 祷告的 内容 要跟 耶稣 一样 不要 照我的 意思 而是 要照 神的 意思 有时候 神会 改变 我们的 环境 让我们 脱离 那种 不好的 环境 或者 你的病 得一致 或者 你的问题 得到 解决 这叫做 环境 的 改变 有时候 会跟 耶稣 一样 环境 没有 改变 依然 有病 痛 依然 是 有问题 但是 不一样 的是什么 主 耶稣 会加添 我们 心力 来 面对 这些 病 面对 这些 问题 因为 耶稣 定 十字架 是他 自己 所定 的 救赎 计划 是不会改变的 也不能改变 所以要改变 自己的心态 那怎么改变 自己的心态 透过 祷告 神 加添 我们的力量 让 我们有力量 来面对 我们所要面对的 一切 这是 克西玛尼的 祷告 我们跟随 耶稣的人 我们都要 走入 克西玛尼 在那里 经历 神的 同在 在那里 明白 神的 旨意 让我们 自己 真的 在 祷告 当中 来 体会 神 对我们的 神 有 更深 一层 的 认识 我们再看 马太后音的 二十七章 我们再看 马太后音的 二十七章 从三十一节 到三十三节 我们读三十三节就好 这个地方 这个地方叫做 kalau kita baca dari ayat 31 kita bisa lihat bagaimana Tuhan jalan sampai Golgotha itu dengan penuh longlinas dengan penuh kesendirian karena tidak ada orang yang mengikuti dia bahkan 12 murid pun pergi kenapa tidak ada orang yang mengikuti dia karena satu jalan ini adalah jalan yang begitu menyusahkan bahkan murid-muridnya pergi hanya ada satu orang yaitu Simon dia membantu untuk memikul salib Yesus dan itu pun bukan dia yang ingin tapi dia diminta oleh prajurit Roma jadi bahkan setengah orang pun tidak ada yang mengikuti Yesus sampai ke Golgotha tapi ada satu hal yang perlu kita tahu di mana Tuhan Yesus sungguh-sungguh mendapatkan kemuliaan dari Tuhan yaitu di Ataskayu Salib di Golgotha tentu saja saya yakin kita semua disini ingin mendapatkan kemuliaan dari Tuhan karena kemuliaan dari Tuhan ini kekal dan dengan kita mendapatkan kemuliaan ini kita juga bisa masuk ke dalam kemuliaan Tuhan tapi seorang yang mengikuti Yesus kita pun harus mengikuti Yesus sampai ke Golgotha artinya ketika Tuhan ingin kita bersama-sama dengan Dia mengalami kesulitan kita menderita bersama Tuhan Yesus kita tidak bisa bilang no kita harus bilang yes 我要跟你一起走这条困苦的路 因为走上个个它 yaitu masuk sampai ke Golgotha 虽然是一条痛苦的路 但是走上个个它 jadi jadi jika kita bisa masuk ke dalam Golgotha itu artinya kita masuk ke dalam kemuliaan Tuhan jadi kadang-kadang Tuhan memang meminta kita untuk sama-sama menderita dengannya dan kita harus dengan berani mengikuti Yesus barulah kita bisa sungguh sampai ke tempat terakhir Beberapa kemuliaan yang Tuhan dapatkan di Golgota itulah besar kemuliaan yang orang-orang yang mengikuti Yesus sampai ke Golgota juga akan dapatkan dan kemuliaan-kemuliaan ini barulah nilai sesungguhnya dari iman kerohanian kita jadi entah bagaimanapun kita harus bertekad kita harus jalan bersama Yesus sampai ke Golgota kita harus bertekad ketika kita harus atau perlu ikut menderita kita harus berani menghadapinya barulah kita bisa mendapatkan kemuliaan yang sama bersama-sama dengan Tuhan semoga Tuhan menuntun kita agar kita dapat sama-sama mengikuti Yesus sampai akhir sampai ujung ke Golgota 今天下午的建设就到这里 Amin 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 Amin